Halo, ketemu lagi dengan saya Mike Hari ini saya datang ke kebun lagi Hari ini kebetulan Peter gak bisa bikin video bareng Karena ada keperluan dengan familinya Jadi hari ini saya sendiri bikin video Dan saya mau bahas mengenai mastering knowledge Saya mengalami pengalaman yang unik Ya, kita bicara sambil jalan ya Jadi kemarin ini saya melakukan review produk di Pudak Scientific Nah, produk yang saya review itu adalah produk mengenai percobaan fisika tentang optika Dimana saya mengalami hal baru Yang ternyata ada beberapa hal yang terlewat waktu saya belajar di SMA Dan saya baru dapat kemarin di Pudak Dan ketika saya lihat, ya itu menambah pengalaman saya Jadi yang mau saya tambahkan disini adalah Untuk mastering knowledge, jangan pernah merasa Anda tahu segalanya Ada kemungkinan, anak-anak sekarang yang belajar dengan peralatan yang lebih baik Peralatan yang lebih lengkap Mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dari kita Nah, so Saran dari saya, tetap lah belajar Tetaplah cari tahu Dan tetaplah skeptis Jangan mudah diarahkan Point of view-nya Jadi cara berpikir, mindset-nya jangan mudah diarahkan Tapi tetap perspektif mempertanyakan apakah ini benar atau salah Sehingga kamu tidak akan terjebak di dalam pola pikir yang salah Nah, mastering knowledge itu sangat penting untuk bisa digunakan Sebagai alat bantu mempermudah jalan hidup kita Ya, ibaratnya seperti yang sudah dibilang di video-video yang lalu Bahwa kita membutuhkan alat bantu dalam sehariannya seperti obeng Seperti penggaris besi, seperti tang dan segala macam Obeng dan penggaris besi dua-duanya bisa kita gunakan untuk mengencangkan skrup Tetapi akan lebih mudah kalau kita menggunakan obeng Bayangkan kalau kita cuma punya satu tools saja Sedangkan tools yang satunya kita tidak punya Apa yang terjadi adalah ya akan mengalami kesulitan Ya So, tetaplah lengkapi tools kalian dalam hidup Terus anda-anda semua dalam hidup Supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah Semakin banyak tools, semakin mudah Semakin terbuka pengetahuannya Kita akan bahas yang lainnya di kesempatan berikutnya Untuk hari ini ya See you Terima kasih telah menonton!